Perjuangan pengiriman logistik untuk pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020 memiliki beragam kisah, seperti yang dialami panditia pemilihan kecamatan PPK Bandar Mataram Lampung Tengah. Mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengantar logistik pilkada menggunakan truk dengan kondisi jalan yang ekstrim. Tim pengiriman logistik berangkat sejak siang hari menuju dua dusun di Desa Mataram Ilir, Lampung Tengah. Rombongan harus melintasi jalan tanah perkebunan tebu sepanjang 90 kilometer. Tidak hanya jalan berdebu, jalan bergelombang juga harus dilintasi. Beruntung tidak turun hujan sehingga jalan tidak menjadi licin. Rombongan tiba di lokasi tujuan pada malam hari. Meski demikian, tidak tampak wajar lelah para petugas yang membawa logistik pilkada. Mereka tetap bekerja dan berdedikasi mensukseskan pilkada serentak supaya semua warga bisa memberikan hak suaranya. Sampai hari ini dari jam 1 sampai jam 8. Jam 8, berarti 8 jaman ya? Melewati PT GM dan GPM. Dengan kondisi jalan seperti apa? Kondisi jalan beberapa ya sangat rusak jalannya. Alhamdulillah hari ini tidak terjadi hujan jadi agak lancar. Berurut petugas, jenis logistik yang diantarkan adalah kotak suara, surat suara, tinta, pakaian anggota KPPS, dan lain-lain. Sementara itu, meski di wilayah pedalaman, pihak KPU berharap pilkada serentak bisa berjalan lancar dan aman. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.